Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi bersama Reas Update Channel Bagaimana gambarnya kalian semua? Semoga gambarnya baik-baik saja Di video kali ini admin akan memberikan suatu pengalaman admin ya Ketika setiap harinya Admin ngapain aja sih sebenarnya Oke admin akan jelaskan ketika teman-teman ingin menonton lebih dalam ya Jadi tonton sampai habis kalau kalian ingin tahu kegiatan admin itu ngapain setiap harinya Setiap 24 jam ini admin ngapain aja Tonton sampai habis oke Jika kalian penasaran tonton sampai habis Oke langsung saja Yang pertama ketika kita sebelum tidur ya Admin membahas malam dulu nih sebelum tidur Misalkan sebelum jam 10 malam ya Jam 10 malam Jam 10 malam itu admin bisa dibilang masih mencari-cari Apa namanya ya Mencari-cari pengalaman Atau mencari-cari ide Supaya besok itu ngapain Besok itu ngapain ya Besok ngapain ya Harus ngapain ya Apa yang bisa lakukan besok itu ya Misalkan kalian ada PR atau apa kerjakan Ketika malam itu kerjakan Jangan sampai enggak Kalau nggak dikerjakan bisa lanjut subuh Ya pagi-pagi jam 3 Tapi jangan sampai lebih dari jam 5 Karena itu akan bisa dibilang Wata kalian itu akan stres gitu ya Stres Pusing nanti pusing sendiri Oke akan menyalakan Dimulai waktu jam 3 Admin bangun itu Biasanya jam 3 ya Sombong amat Jam 3 subuh Jam 3 pagi Admin tuh bangun Bangun Ngapain aja sih bangunnya Nah ketika bangun admin Itu Pertama biasa ke kamar mandi ya Karena ingin buang air kecil Dan berudu Sementara Kemudian admin duduk tuh Udah ke kamar mandi Duduk di kamar Duduk di kamar Ngapain lagi Admin nyiapin Nyiapin yang apa yang perlukan Untuk hari ini Misalkan admin sekolah ya Hari ini sekolah Admin nyiapin jam 3 Admin kalau malam itu Ngerjain sesuatu Kemudian dilanjut nanti Pas besoknya Jam 3 itu admin Membereskan apa yang telah kerjakan Waktu semaleman Jadi malam itu udah bekerja Nah besok paginya dirapihin Gitu Jadi ada seling waktulah Untuk istirahat Kemudian jam 4 itu admin Bisa dibilang Masih tidur dan tidur aja ya Sambil menunggu subuh Seperti menunggu subuh Ajan subuh Kemudian admin Suat subuh Suat subuh Langsung ke masjid ya Suat subuh Kalau misalkan lagi ngantuk perat Itu di rumah biasanya Terus Setelah suat subuh Nah admin Langsung yang namanya Menyiapkan Atau memasak energen ya Admin Ya bener admin Setiap selat subuh Itu masak energen dan mandi Setelah mandi Admin duduk Kamar lagi ya Sambil minum energen Dan Mencek-cek kembali Apa yang kurang Ketika Ketika apa yang harus saya berangkat nih Kan besok berangkat sekolah Terus siap-siap ya Terus siap-siap Itu di cek lagi tuh Amin setelah selat subuh Dan mandi Sombong amat Poin setelah mandi Admin minum energen Dan lapis di cek kembali Nah setelah itu Setelah jam 5 Lewat Sampai banjung ujung 6 Sampai banjung ujung 6 Admin Skur-skurring Biasa ya Haji dulu Baca Quran Misalkan satu ayin aja Cukup satu hari Misalkan dari jam 5 Kita akan Selesai Pulang ke rumah Setelah pulang ke rumah Ngaji ya Ngaji Quran Misalkan satu ayin aja Cukup kali ya Misalkan temen temen Misalkan musa ayat Dua ayat Atau Satu juts itu Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tapi yang penting Satu hari tuh Kalian harus bisa Baca Quran Untuk umat muslim Setelah itu Setelah baca Quran Admin buka hp Seperti biasa Buka hp Ada info apa Di grup atau apa Untuk bisa dapat informasi Terlebihnya ya Karena sekarang kan Informasinya melalui online ya Misalkan WA dan lain sebagainya Kemudian setelah Jam setengah 6 Itu Sambil menunggu jam 6 Admin Biasanya bermain komputer Bermain komputer itu Entah itu buat vlog Atau bikin tutorial-tutorial ya Sementar Untuk sementar Kemudian Biasanya admin Suka buat video itu Ketika pagi Dan malam Kalau siang Tidak bisa karena admin sekolah Nah setelah jam 6 Admin sarapan Ya sesuatu aja Kalau misalkan Tidak ada Nasi Ya paling beli uduk sih Di sekolah Makanya tidak sarapan Jam 6 itu Nah admin itu Biasanya berangkat sekolah itu Jam setengah 7 Jam setengah 7 Setengah 7 Dan Sampai sekolah itu Jam 7 Kurang 15 Biasanya Dan itu pun masih sepi sekolah Aneh ya Jam 7 itu udah ditutup Gerbangnya Dan Jam 7 itu sebenarnya udah Ketentuan ditutup gerbang Tapi ketika admin jam 7 Kurang 15 Itu masih Ini masih sepi Masih sepi Harusnya kan 10 menit Terus udah sampai ya Dan itu pun admin pernah ngeliat Jam 7 kurang 5 menit Itu masih saja Dibuka gerbangnya Dan masih kelihatan Sedikit rame Jadi tadi kan sepi ya Sini sedikit rame Jadi bisa dibilang Gak terlalu banyak Sesuanya Kan siswa Sekolah admin kan Banyak ya ribuan Nah setelah itu Jam 7 Sekolah Biasa sekolah Admin Jam 12 Istirahat Nah di sekolah itu Admin ngapain aja Seperti kelasnya Belajar Atau gak ngulik Kalau misalkan admin Gak ada guru Ya Gak ada guru Terpaksa admin Nyari-nyari scrolling Lihat youtube Biar bisa menambah Ibu pengetahuan Bisa disebut Namanya Otodidak ya Belajar sendiri Jika seni tidak ada guru Atau didak Ngapain Misalkan main komputer Atau gak ngaji Atau gak Jualan Atau apalah Terus 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 Setelah itu Jam 10 Istirahat Dan jam 12 Seperti biasa Sholat luhur Bersama di masjid Sekolah Setelah itu Masuk lagi Sampai Masih belajar ya Setelah saat juhur Itu pulangnya Jam 3 sore Untuk senin Sampai Kamis Jam 3 sore Dan jumatnya itu Pulangnya setengah 4 Nah setelah jam 3 Adwin itu Sebenarnya belum pulang Belum pulang Tergantung ada acara Atau gaknya Biasanya admin Suka ada di sekolah Ya Suka ada di sekolah Jam 3 Sampai jam 5 Biasanya dia suka ada di sekolah Dan jam 5 pulang Misalnya Tapi tergantung juga Kalau misalkan bebas Atau gak ada kegiatan apa-apa Yang langsung pulang Tapi kalau misalkan Adwin ada kegiatan Itu biasanya pulangnya jam 5 Jam 5 Atau gak jam 6 pulang Atau gak sampai jam 10 malam Itu kalau ada kegiatan Ngapain aja sih admin di sekolah Setelah pulang sekolah Ya itu biasa Adwin atau didak Cari referensi-referensi Untuk cara Misalkan Mengedit video Cara buat Kayak gimana Kayak gimana sih Yang penting kita tuh Dapat ilmu Dapat ilmu Dan dikembangkan lagi Dikembangkan atau gak Disebarkan ilmu kita Ke teman-teman Ataupun ke Masyarakat sekitar Nah setelah itu Jam 5 Misalkan pulang ya Jam 1 sore pulang Sampai rumah itu Jam setengah 6 Jam setengah 6 Adwin langsung Tapi sebenarnya Aduh sholat Udah sholat ya Udah sholat Yang begitu udah sholat Jam setengah 6 itu Udah pulang sampai rumah Udah keadaan sholat Udah selesai sholat Dan langsung mandi Sebiasanya Adwin saranin ya Kepada teman-teman Jangan sampai Teman-teman Sering-seringan Mandi dari Jam 5 sore Ke bawah Karena kenapa Kalau teman-teman Mandi jam 5 sore Ke bawah Itu akan menyebabkan penyakit Bisa dibilang Nanti ada yang rematik Penyakit apalah Pokoknya Itu jangan sampai Teman-teman Sering-seringan Mandi jam 5 sore Ke bawah Itu sudah gak bisa Kecuali teman-teman Mandi jam 5 sore Ke atas Misalkan jam 4 sore Jam setengah 5 Itu masih enak Karena daya tahan tumbuh kita itu kan Sebenarnya udah gak Apa namanya Udah gak seri lagi ketika sore Ibaratnya seperti tumbuhan aja Tumbuhan pagi-pagi disiram Kesiannya gak disiram Sorenya disiram Nah ketika itu Setelah jam 6 Jam 6 sore Biasa mandi sudah Dan selesai sholat maghrib Setelah sholat maghrib Pulang ke rumah Dan sampai nunggu isa Misalkan Biasa scroll HP Atau Alhamdulillah Tujuh Selesai sholat isa Nah selesai sholat isa Admin langsung mengaji Admin disini masih mengaji ya Jadi Bisa dibilang Admin masih Punya guru ngaji Alhamdulillah Dan itu pun Ngajinya Seperti Salafi ya Salafi Salafi Iya salafi Nah selesai Lalu Selajinya itu Pulangnya jam 10 Jadi misalkan Mengaji itu jam 8 Pulangnya jam 10 Malam Nah Biasanya paling lambat Jam 10 malam Jam 10 malam itu Admin pulang Setelah pulang Admin gak tidur dulu Nah Admin ngerjain PR Apa yang harus kerjakan Untuk besok harinya Misalkan Admin ngerjakan Dari jam 10 Sampai jam 11 malam Jadi 1 jam aja Seling Jadi jangan terlalu Kalian porsir Selama 1 hari itu Tidak ada istirahatnya Usahakan istirahat Secukupnya Misalkan Teman-teman gak ada kerjaan nih Setelah pulang lagi Admin ngerjain 10 ya Terus Admin langsung istirahat Kenapa istirahat Karena daya tahun itu Harus putih istirahat Kebanyakan teman-teman Atau kalian semua Setelah ngapain Ngapain main game Sampai berjam-jam Gak inget waktu Dan dalam istirahat itu Akan merusak diri kalian sendiri Jadi jangan sampai Kalian membuang waktu Tanpa ada gunanya Ya kan Bergadang jangan Bergadang Kalau tiada artinya Nyanyi Ya seperti itu Nah jam 10 Tidur Ya Kalau misalnya ada PR Kerjain Sampai jam 11 Sampai jam 11 Cukup Tahun 7 jam 12 Terus lihat teman-teman Yang penting Teman-teman istirahat Cukup ya Dan bangun Pagi Nah Sampai jam 10 Admin tidur Seperti biasa Dan bangun lagi Sampai jam 3 Nah Itu kegiatan Admin sehari-harinya Yang kalian ingin Bertanya sih Bagaimana Cara apa Silahkan tulis Di kolom komentar Karena Admin akan Menjawab komentar kalian Itu pengalapan admin Yang bisa saya sampaikan Saat ini Apabila kalian tertarik Atau ingin Coba Silahkan saja Tapi kalau misalkan Kalian tidak mau Tidak apa-apa Admin tidak akan Memaksa kalian semua Ya sekian dari Admin Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi Sampai jumpa Altyazı M.K.